Hari kembali bersama kami di kabar utama, pemirsa seorang siswa SMA Negeri 1 Bawang Banjar Negara Jawa Tengah meninggal dunia setelah tertimpa tembok sekolah. Diduga insiden fatal terjadi ketika korban justru tertimpa tembok pagar saat melompatinya untuk membolos dari sekolah. CCTV menunjukkan momen robohnya tembok pagar sekolah SMA Negeri 1 Bawang Banjar Negara Jawa Tengah. Reruntuhan tembok pagar kemudian menimpa salah seorang siswa. Akibatnya fatal, siswa bernama AM meninggal dunia tertimpa puing. Saat insiden fatal terjadi ada tiga siswa yang melompati pagar tembok setinggi 1,5 meter diduga karena akan minggat. Saat siswa ketiga melompat, pagar justru roboh dan menimpa tubuhnya. Pihak sekolah menjelaskan tembok pagar yang roboh merupakan bangunan lama yang diduga tidak kuat lagi menahan beban. Korban yang mungkin pelompat yang terakhir ya karena pelompat yang pertama sudah jauh, aman gitu. Kemudian pelompat yang kedua itu juga selamat. Nah ini yang ketiga kebetulan karena mungkin sudah dari yang pertama, yang kedua itu terkena dorongan kaki untuk pijakan melompat. Mungkin yang ketiga ini sudah tidak kuat mungkin temboknya seperti itu. Sementara itu pemeriksaan polisi menunjukkan robohnya tembok sekolah yang terjadi rabu pagi kemarin adalah murni kecelakaan. Mungkin zaman SPG, sekolah kejadian guru. Itu mungkin pertiraan tahun 1988. Mungkin dari guru SMA Negeri Satu Bawang, bahwa itu murni kecelakaan. Karena yang jelas anak itu mau keluar tapi lewat melonca pagar. Mungkin bolos mungkin. Seusai kejadian, siswa yang meninggal dunia langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Dalam peristiwa tersebut, dua siswa teman korban mengalami luka ringan. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio TV One mengabarkan. Sementara Jack